Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat Di video kali ini Saya mau share ke teman-teman semua Cara mengatasi File DC hilang terus Ketika di restart Saya akan langsung memberikan Contoh, misalkan saya akan membuat Dokumen di Microsoft Word Kemudian saya buatkan Sebuah dokumen terlebih dahulu Oke, saya perbesar dulu Kemudian ini saya simpan Saya akan letakkan di C Atau di dokumen saja Oke, dokumen rahasia error komputer Klik save Nah, problemnya Ketika saya membuka file explore Kemudian sebelum di restart Itu di dokumen itu masih ada teman-teman File nya Akan tetapi Ketika saya restart Oke, saya restart lebih dahulu Ketika saya restart Oke Setelah saya restart Kemudian saya cek kembali di file explore Kemudian di dokumen Itu datanya tidak ada teman-teman Lalu bagaimana cara mengatasinya Tenang teman-teman Karena caranya sangat mudah untuk mengembalikan Agar bisa tersimpan di dokumen Ini close terlebih dahulu Kemudian Klik kanan di sini Di logo Windows Kemudian pilih run Atau Tekan logo Windows plus R Dia akan masuk ke kotak dialog run Ini Juga bisa di aplikasikan di Windows 7 Windows 8 Windows 10 Dan Windows 11 Lalu ketikkan regedit di sini Setelah itu Klik ok Lalu klik yes Kemudian Ini kita perbesar terlebih dahulu Kemudian ini kita tarik Lalu pilih HKE local machine Expand Diperbesar atau klik dua kali Kemudian di software Klik dua kali Kemudian cari Microsoft Klik dua kali Lalu Cari Windows NT Folder Windows NT Kita cari Folder Windows NT Di expand di sini bisa Atau di klik dua kali Lalu pilih current version Klik dua kali Lalu Cari folder Profile list Profile list Profile list apa? Profile list yang benar Yang mana saja bolehlah Kemudian yang penting ini Tulisannya profile list ya Kemudian klik dua kali lagi Nah di sini Ada dua folder yang sama sebenarnya Ini terakhirnya 1002 1002 Tapi di sini ada bug Yang di sini tidak ada bug Kita cek di sini Kita cek di sini Ini Profile image partnya User time desktop Kemudian Yang ini Harusnya ini sesuai Kita ketikkan Who am I Siapa aku Nah Seharusnya Di sini tertera Error computer Teman-teman Sedangkan di sini Folder temp desktop Otomatis Ini adalah folder temporary Hanya folder sementara Hanya folder sementara Jadi ketika kita menyimpan file Hanya sementara saja Ketika di restart Dia akan hilang Kita akan kembalikan Ke folder error computer Oke teman-teman Di sini Di profil yang bug ini Ya Kemudian Kita cek di profil image part Ini harus sesuai Misalkan tidak sesuai Ini harus disesuaikan Ini error computer Error computer Ini yang satu ya Oke Kita hilangkan satunya Kemudian error computer Klik ok Lalu Yang Di atas itu User time desktop Ini kita rename terlebih dahulu Klik kanan Rename Kita tambahkan Angka satu saja Atau Angka yang lain Tekan enter Bagian di sini Profil image nya sudah sesuai Error computer Error computer Kemudian Ini kita klik kanan Lalu pilih rename Bug nya kita hapus Titik bug kita hapus Tekan enter Oke Setelah itu ini bisa kita hapus Atau tidak Kalau di hapus boleh Klik kanan Delete Oke Kemudian kita Close Ini juga kita exit Kemudian kita restart Tekan altf4 Dan pilih restart Oke restart Kita restart terlebih dahulu Setelah kita restart Tampilan akan kembali ke Account yang asli Teman teman Oke Kita cek di sini Di folder Data data kita Masih ada Jadi yang kesannya tadi Datanya hilang Itu tidak hilang Ternyata teman teman Hanya Berubah account Ya Hanya berubah account Saja Kita cek Dengan Klik kanan di sini Lalu pilih run Ketikan cmd Tekan enter Nah ini sudah Error computer Teman teman Who am I Sudah sesuai Sudah sesuai Karena kalau tidak sesuai Berarti itu bukan Account Yang asli Oke kita exit saja Lalu kita coba untuk Menyimpan Menyimpan File Apakah ketika di restart Itu akan hilang Oke Saya akan buatkan di microsoft word Oke Dokumen rahasia Error computer Oke Saya block Saya perbesar Oke Kita simpan Kita taruh di Dokumen Dokumen Word Klik save Close Kita cek di file export Sudah ada ya teman teman Sekarang kita coba Untuk merestatnya Oke ALTF Atau Klik kanan di sini Suit down Restat Setelah kita restart Kita cek kembali File explore Kemudian Di dokumen Oke Di sini masih ada data Yang kita buat tadi Dokumen rahasia Error computer Bagaimana menurut kalian Mudah bukan Untuk mengatasi File DC Hilang terus Ketika di restart Ini bisa berguna Di windows 7 Windows 8 Windows 10 Dan windows 11 Caranya sama teman teman Jika Cara ini juga Belum berhasil Teman teman bisa Menambahkan Account Caranya Tekan saja Logo windows Plus r Kemudian Kemudian Ketikan Net PL Wish Oke Net PL Wish Kemudian klik ok Kita buatkan Akon baru Klik add Kalau mau menggunakan Email Boleh Jika tidak Pilih yang bawah Sign in Without Microsoft account Pilih yang Local account Username Setiakan E-roll Compy Misalkan Tanpa password Tanpa password Kita next Kemudian Klik finish Lalu Groupnya Kita Ubah menjadi Administrator Klik properties Group membership Pilih yang administrator Klik apply Klik ok Kemudian Klik ok Kembali Ini kita close Kemudian Kita sign out Klik start Kemudian Disini Pilih sign out Atau Langsung bisa Masuk ke E-roll Compy Ya Oke Disini Kita Sudah Berada Di Akun Baru E-roll Compy Karena Kita Tadi Menambahkan Akun Yang Baru Coba Kita Cek Di Run Klik kanan Start Atau logo Windows Pilih run Kemudian Ketikkan CMD Lalu Ketikkan Who Am I Ya Sesuai Ya E-roll Compy E-roll Compy Oke Begitu Begitu Saja Teman Jika Kalian Suka Silahkan Klik Like Comment Dan Share Dan Jangan Lupa Subscribe Bagi yang belum Berlangganan Dari saya Kurang lebih Jangan Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh